Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu dan seperti biasa saya akan membahas parfum dan yang paling banyak di request akhir-akhir ini adalah parfum dari Mykonos yang terbaru kolaborasi dengan Violencia Chanet nama varianya adalah Violet nah, untuk teman-teman semua yang kemarin menanyakan kapan saya akan membahas parfum Violet, silahkan ditonton video ini sampai selesai sebelumnya saya minta maaf jika ada suara bising yang masuk ke dalam video hari ini karena tetangga sebelah memang lagi renovasi rumah dan semoga suaranya tidak terlalu mengganggu pembahasan parfum hari ini oke, langsung saya tunjukkan parfum terbaru dari Mykonos kolaborasi dengan Violencia nama variannya adalah Violet dan seperti nama variannya Violet boxnya pun juga berwarna Violet konsentratnya adalah Eau de Parfum dan ini isinya 100 ml kotaknya besar seperti kotak dari parfum yang pernah saya bahas juga yaitu Vanilla Cruces kemudian Incentive yang bentuk botolnya juga mirip sama Violet hari ini hanya warnanya saja yang berbeda kemudian apa ya ini saya beli di batch kedua karena waktu batch pertama saya ketinggalan waktu itu jam berapa ya ada wars pokoknya saya nggak sempat membeli yang apa namanya launching pertama saya mendapatkan di launching kedua beruntung banget saya bisa mendapatkan karena Mykonos yang Violet ini sayang banget kalau dilewatkan untuk boxnya sendiri ini gambarnya gambar butterfly yang sayatnya itu yang sebelah sini itu udah agak memudar kemudian ini di belakangnya di belakang box ada sedikit apa namanya keterangan tentang wangi dari Violet sudah ada nomor badan pomnya jadi produk ini sudah aman dan di atasnya ini ada pita kecil untuk kita tarik boxnya tertulis Mykonos sekarang langsung kita buka oke saya tarik ini agak berat nah entah kenapa ya setiap kali saya tarik box seperti yang Incentive juga ini akan tergores di depannya ini saya perlihatkan ke teman-teman semua saya nggak tahu ini tergores dari boxnya apa tergores karena kuku saya ini ya memang sih tidak apa namanya tidak terlalu kelihatan cuman sayang aja sih ada cacatnya saya nggak tahu apakah kena kuku saya atau kena di box bagian depan tapi ini terjadi hal yang sama dari waktu saya beli yang Incentive yang warna biru dan yang kedua yang ini saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang punya pengalaman sama seperti saya nanti bisa kalian info juga ya di video hari ini kemudian ini juga ada card kalau kalian mau claim jika terjadi sesuatu dengan botol parfum kalian ada di sini ya nomor whatsapp untuk claim barang kalian dan warnanya adalah warna ungu aduh saya udah lama banget nunggu-nunggu parfum dengan botol ungu ada beberapa koleksi saya warna ungu tidak begitu banyak mungkin teman-teman yang sudah pernah melihat video koleksi parfum saya tapi itu video sudah dua tahun yang lalu jadi mungkin kalian tidak ingat bahwa saya juga mengkoleksi parfum sesuai dengan warna dan ini warna ungu yang saya beli di tahun ini karena tahun sebelumnya saya tidak mendapatkan atau tidak membeli parfum dengan warna ungu cantik banget warnanya dan ah ini catnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan jadi oke kemudian aduh wanginya ini sudah langsung manis padahal belum saya spray aduh ini saya suka banget loh dengan botol mikronos yang violet ini saya spray langsung di tangan oke dan ini sprayernya misty saya paling suka tipe sprayer dari mikronos hampir semua parfum yang saya beli dari mikronos itu sprayernya tuh misty pokoknya tuh nyaman banget ketika di spray dan wanginya ini wangi manis manisnya ini pas di openingnya itu sudah langsung ingetin saya sama manis parfum perpaduan antara verve sama when in Paris ini di openingnya wanginya tuh wangi manis fruity fruity dari beris juga manis dari karamel jadi di openingnya kalian pasti sudah bisa membayangkan bahwa parfum ini tuh bikin apa semangat kita itu naik biasanya kalau parfum-parfum manis itu memang lebih membangkitkan semangat saya rasa selain buah beris ini juga ada buah-buahan lain yang juga berair ini seperti buah pear dan juga black heron dan pear sama black heron ini juga wanginya itu terasa sangat manis kemudian di fase berikutnya walaupun masih bisa kita rasakan wangi manis ada wangi rose yang mulai muncul dan tipikal rusnya ini adalah rus basah dan saya lebih menyukai tipikal rus yang basah daripada rus yang kering karena cuaca di Indonesia ini lebih sering panasnya daripada hujan walaupun hujan juga seringnya itu hawanya itu gerah jadi kalau untuk parfum saya memang lebih suka yang basah dan di violet ini tipenya adalah rus yang basah jadi saya tambah suka lagi di fase tengahnya di keringnya saya merasakan wangi powdery powdery ke arah shopee dan ini terasa sangat bersih sekali untuk teman-teman yang memang suka dengan tipikal parfum powdery floral yang arahnya ke shopee saya yakin kalian pasti suka dengan violet dari mikonos ada beberapa notes di parfum violet yang tidak begitu bisa saya rasakan contohnya seperti pink paper saya tidak begitu merasakan ada wangi pink paper disini kemudian woody woodynya juga saya tidak begitu bisa merasakan paculinya juga dari opening sampai di keringnya yang saya rasakan itu wangi manis dari karamel dan juga fruity floral rose yang sangat basah dan sangat menyenangkan sekali kemudian powdery yang ke arah shopee dan ini adalah parfum yang sangat cantik banget sangat mewah dan feminin kalau kalian sudah pernah mencoba parfum parfum dari mikonos yang ferv ataupun when in paris saya yakin kalian juga akan tergila-gila dengan parfum violet karena ini sepertinya perpaduan antara ferv sama when in paris cuman kalau yang ferv itu ke yasmin ya floralnya kemudian when in paris juga saya rasa juga yasmin yang violet ini saja yang rus jadi wangi bunganya berbeda tapi vibe-nya itu hampir mirip sama ferv dan juga when in paris ini cocok banget dipakai untuk semua umur dari remaja SMP itu sudah bisa pakai kemudian dewasa pun juga bisa pakai dipakai untuk kerja ini oke banget sangat versatile dari pagi sampai malam hari kemudian untuk SPL ya shias shiasnya itu bisa sampai 2 jaman kemudian projection-nya ini bagus banget bisa sampai 2 meteran lebih longevitinya juga ampun ini awet banget bisa itu bisa tembus 7-8 jam pokoknya mikonos itu selalu membuat parfum yang SPL nya tuh buas banget oh iya untuk jusnya ya kualitas jusnya saya spray lagi saya tadi lupa oke untuk mikonos jusnya yang violet ini sih memang agak oily tapi cepat banget meresap ini baru saya spray sudah mulai mengering jadi sekitar 1-2 menit sudah langsung kering jadi tidak ada masalah untuk jus dari violet dan pembahasan parfum violet dari mikonos kolaborasi dengan violencia saya cukupkan sampai di sini mudah-mudahan pembahasan parfum violet hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video hari ini dan juga sudah mensupport saya bagi yang suka wangi ya suka parfum dan kalian tidak mau ketinggalan dengan informasi terbaru mengenai parfum lokal khususnya silahkan kalian subscribe channel saya ini dan kita ketemu lagi di review parfum berikutnya syukur semua salam wangi dan bye-bye selamat menikmati